Halo dan selamat datang kembali di MAKING CARS WITH PRONOCK gak dapet Corolla GR gak kebagian atau Toyota belum masukin di Indonesia ya sebetulnya kalau Hyundai Indonesia mau masukin yang edisi performance ada pilihan lagi ini Hyundai i30 sedan N ini performance car dari Hyundai sedan nah dia keluar ada yang hatchback ada yang fastback tapi itu yang generasi pertama kalau i30 sedan N yang ini ini second generation chassis nah ini mobil harganya 40% lebih murah dibanding GR Corolla apakah ini worthy competitor untuk si GR Corolla let's find out nomor satu mobil ini lebih praktis jauh lebih praktis dibanding GR Yaris dan GR Corolla kenapa? karena ini full size sedan kursi belakangnya jauh lebih luas dan bagasinya gede banget so as an everyday car kalau harus milih satu mobil untuk everyday dengan keluarga lebih dari tiga orang ya no choice pilih ini ya oke lah GR Corolla bisa untuk daily juga hanya terbatas di bagasi kapasiti dan lama-lama pasti yang belakang komplain terutama kalau bawa lima orang dan dewasa semua pasti komplain kalau mobil ini lima dewasa masih comfort dan untuk everyday use ada dua pilihan mobil ini full manual atau yang 8 speed wet clutch dual clutch transmission jadi otomatis pakai pedal shifter nah kalau di Australia mobil ini mau pilih yang manual atau DCT gak ada tambahan cost mobil yang ini ini yang dual clutch transmission dia front wheel drive bukan four wheel drive nah itu kelebihannya si GR Corolla dan GR Yaris mungkin kenapa harganya jauhnya selisih 40% karena yaitu development transmisi, transfer case, dan gardan belakang dibanding si ini tapi don't worry Hyundai sempat nyomot master engineernya BMW M division yaitu Mr. Albert Bierman untuk develop mobil-mobil N nah apa sih mobil N dari Hyundai? N itu mobil-mobil yang high performance dari Hyundai contohnya Mercedes kan punya AMG, BMW punya M, Toyota punya GR nah kalau Hyundai namanya N dan ini satu-satunya mobil favorit saya memang dia mobil ini bukan yang paling kenceng, bukan paling wow tapi untuk everyday use, this is amazing car kenapa dia amazing? karena untuk apa aja bisa gitu loh oke jangan dipakai untuk off-road ya tapi untuk nganter sekolah enak untuk belanja enak untuk long distance enak apa aja oke gitu saya sempat ngangkat 5 biji velg tanpa dusnya ya ring 17, lebar 9, masuk di begasinya tanpa harus ditumpuk jadi mobil ini suspensinya comfort, bisa di adjust mau keras, mau setengah keras, mau mumpuk, bisa di adjust kenal potnya suaranya, bisa di adjust apa nggak suka performance-nya mesinnya, bisa di adjust stirnya keberatan, bisa di adjust jadi mobil ini as you see, standar asli udah pake ring 19 inch, kalau GR Corolla dan Yaris kan ring 18 ini bannya ukurannya lebih lebar ini 245, 55, ring 19, Michelin Pilot Sport 4S ini bannya jauh lebih enak dibanding yang ada di GR Corolla nah, GR Yaris pake ban merek ini, tipe ini tapi kalau di Corolla di downspec dengan yang advan dia bilang semi slick, tapi menurutku yang Michelin lebih enak nggak full drive, don't worry ini mobil, salah satu mobil front wheel drive yang gripnya gila, bener-bener gila GR Corolla yang 4 full wheel drive, kalah sama ini ya ini mungkin hasil dari engineering si Albert Bierman oke, apalagi mesin, mesin dia pake mesin 4 silinder turbo charge intergold nah, nanti kita liat engine-nya ya nah, engine ini bisa di adjust 2 spec, 2 power aslinya dia 206 kilowatt, atau kurang lebih 276 HP tapi ada tombol di steeringnya, kalau di pencet kita dikasih 20 detik, engine-nya naik ke 285 HP torsinya naik, dan gearbox-nya lebih atletik jadi untuk nyalip-nyalip untuk balapan, pake itu kalau kita awalnya punya Hyundai, yang seri ini terus kita beli GR produk mungkin bisa kecewa karena interiornya kurang bagus dibanding yang ini dengan harga lebih murah nanti kita juga liat interiornya nah, sekarang kita liat engine-nya abis itu kita test drive nah, ini engine si Hyundai aslinya ada cover yang barusan saya lepas 4 silinder, turbo ada di belakang sini engine-nya, ya kalau dibilang cantik diliat, ya enggak juga makanya dikasih cover di sini overall engineering engine ini, ya cukup luar biasa jangan lupa, Hyundai ini ada WRC Rally Heritage-nya juga mereka cukup jago ya di Rally World Rally Championship Echu di sini, fuse box Aki, nah ini taruh di depan sini kalau yang GR produk kan di belakang performance mods untuk mesin ini sudah mulai ada dari Echu yang sudah di upgrade turbo, kok saya belum pernah liat tapi, to be honest, mesin ini sudah sudah lebih dari cukup karena front wheel drive dengan spek standar ini dia sudah spin kok jadi, powernya sudah maksimal ya dibanding mobil-mobil yang power drive yang bisa menerima power atau torsi yang lebih so, this engine sudah enough double overhead cam standar teknologi sekarang intake manifold plastik ya, banyak semua plastik intercooler ada di depan ya esikin SSC nggak cantik untuk dilihat tapi performanya top sudah dikasih reinforce di shock tower depan belakang kalau saya lihat desain SSC ini dibanding Toyota lebih rigid dan lebih kuat Hyundai-nya ya Toyota nggak kelihatan ini SSC yang samping tambah reinforcement Toyota dibikin seringan mungkin kalau ini mobil yang nggak terlalu ringan tapi performance-nya menurut saya sangat cukup untuk everyday ini kursi belakang Hyundai N dibanding produk dari Toyota GR Yaris GR Corolla jauh lebih practical ini ini posisi kursi depan driver posisi drivering position saya 1,7 meter knee space masih bagus toe space masih bagus head space bagus untuk yang duduk di tengah ya kalau untuk short trip oke long trip so-so tapi masih ada adjustable headrest nah kalau yang posisi sini very good dibanding produk dari Toyota yang kita sudah test Hyundai Hyundai 1 Toyota 0 practicality this is a big sedan ini bukan mobil kecil dibanding Subaru masih lebih besar mobil ini tapi rasanya nggak seperti mobil besar kalau kita dari posisi belakang sini lihat ke depan space-nya untuk dua baris ini dibanding Land Cruiser seri 200 seri 300 nggak kalah oke lebarnya kalah tapi space disini space dari posisi yang duduk di belakang ke dashboard ini nggak kalah loh sama Land Cruiser so this is very practical car sayang di Indonesia nggak dijual bagasinya Hyundai N jauh lebih besar dibanding si GR produk dari Toyota jauh lebih dalam lebih lebar lebih tinggi ya oke kalau yang Corolla kan hatchback jadi dia menang tingginya tapi overall kapasitas bagasinya ini dua kali lipat GR Corolla dan GR Yaris dan mobil ini dilengkapi dengan space saver spare wheel ban serep kalau si GR tau sendiri kan hanya dapet lem dan kompresor practicality GR Corolla versus Hyundai Hyundai 1 Corolla 0 sekarang saya mau bahas tentang build quality Hyundai versus mobil Jepang overall gak kalah loh sekarang tapi sekarang mobil Hyundai mobil Korea ini juga bukan mobil yang murah harganya mulai naik terus dan fitur-fiturnya gak kalah dibanding si Jepang untuk paint quality memang Jepang masih lebih bagus ada beberapa bintik-bintik di chat waktu saya terima baru yang Toyota so far saya lihat tidak ada tapi mereka sekarang sudah berani pakai rem bikinan Hyundai sendiri dengan disk 360mm velg ring 19 Michelin Pilot Sport Sport 4 S dan ini khusus speknya Hyundai N ini body overall fit and finish bagus lampunya LED lebih terang dibanding Toyota punya dan saya suka mobil ini itu garis-garis body ini sangat tajam dan bikin mobil ini beda lain daripada yang lainnya ini model kuncinya dia sudah smart key disini kalau yang enggak tahu smart key ada kuncinya tapi tersembunyi harus mencet ini baru kuncinya keluar ini dipakai kalau baterainya habis dan lain-lain ada lock unlock hold ini bisa diprogram mau untuk remote start dan untuk buka bagasi kuncinya tidak perlu dimasukkan kemana-mana kita kalau mau start mencet ini start stop let's go dicek rimnya dia sudah automatic start mobil ini bisa diprogram mau ini di standar atau masuk sport otomatis dashboardnya berubah ada juga eco mode dan di steering wheel ada dua tombol disini ini bisa diprogram untuk custom custom key jadi contoh mobil ini kalau saya pencet sekali ini dia otomatis masuk yang sport mode pencet satu kali lagi dia masuk custom nah apa sih bedanya custom nah kalau saya balikin ke sport and mode dia disini engine nya maksimum steering nya maksimum suspension nya udah maksimum setting jadi keras kalau saya pribadi suka custom bisa setel dua custom engine nya maksimum steering nya maksimum tapi suspension nya soft nah yang sebelah kiri ini ada programmable mode juga kalau yang ini ada satu mode ini untuk balap jadi semua maksimum terus tadi ada warning disini traction control nya off dan ini bisa di customize semua mau untuk turbo berapa berapa PSI torsinya berapa temperatur oli dan engine temperatur jadi mobil ini kalau lihat dashboard nya desain nya jauh lebih bagus dan ergonomik nya dapat dibanding GR produk ini ada navigation bisa navigation map navigation radio ada DAB FM AM dan ini stereo nya adjust nya disini ada satu hotkey juga ini kontrol AC nah mobil ini coba lihat nih dia dapat cool seat ada heated seat dan ini kiri kanan adjustment elektrik yang sebelah kanan ada memory disini untuk seat nya ini untuk ngatur kameranya camera view kameranya jauh lebih bagus dibanding Toyota tapi tetap kalah sama yang mobil-mobil China sekarang ini ada parking assist sensor parkir disini kontrol untuk audio dan disini untuk steering cruise control lane keep assist rasanya cruise control ini gak adaptif yang di mobil ini dan ini ada satu tombol yang tadi saya info itu N green shift namanya agak stupid tapi di pencet ini 20 detik engine nya over boost dan transmisi nya yang bisa diajast dari sini ini down ini up ya transmisi nya lebih responsif transmisi juga bisa di control disini masukin ke manual downshift upshift handraim masih traditional handraim yang aku suka aku gak suka yang tombol itu setirnya ergonomic feel nya kulit nya walaupun I think this is synthetic tapi feel nya lebih bagus lebih halus dibanding si GR product ngomong audio tadi dia pake Bose audio suaranya lebih enak dibanding GR Corolla sebelah sini ada kontrol untuk naik turunin headlamp GR Corolla ada ada juga traction control off ada juga automatic high beam kalau disini kalibrasi nya menurutku juga masih belum 100% kadang-kadang depan gak ada mobil dia gak mau on kadang-kadang depan mobil dia gak mau off Toyota punya auto high beam ini kalibrasi nya lebih oke terus disini ada mirror lampu nya manual kalau gak salah ini lampunya masih pulang halogen sebelah sini sama nah ngomong-ngomong safety dia ada curtain airbag 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 kursi nya juga ada airbag curtain airbag ini sampai belakang juga center armrest belum ada airbag desain ini mirip-mirip Jaguar ya hard plastic ya hard plastic ini agak soft hard plastic nih glove box nya ya sedangkan disini dapet ya ini mungkin imitasi kulit imitasi hard plastic hard plastic hard plastic tapi ergonomic cara power window button jauh lebih enak kalau udah biasa pakai GR Corolla mau nurunin jendela ini pasti nurunin yang belakang karena posisi GR Corolla dari sini kurang kurang nyaman electric window electric mirror dan juga automatic folding mirror so overall I like it let's go for a drive yup let's drive kita masuk N mode jadi N mode ini suspensi steering engine exhaust di maximum performance tapi traction control masih on terasa lumayan keras gak ada lubang-lubang di jalan tapi ground jalan ground jalan imperfection di jalan ini terasa semua ini lebih cocok kalau di track ke Posisi N sama GR Corolla lebih keras ini kerasa tapi kalau handling ya jangan tanya sampai nggak ada understeed front wheel drive loh nih gila kok ini nah ini karakter mobil ini beda sama GR Corolla bedanya gimana bedanya di engine delivery dan traction handling mobil ini walaupun lebih gede lebih mudah untuk dilempar-lempar ke corner cornering ini confident banget gitu loh gampang mau di disetir kemana aja dia ikut G2 hairpin gila tapi tidak segila GR Corolla nah harganya selisih 40% what you expect kalau di on paper dua-duanya hampir even 0-100 dia di 5,4 detik plus minus itu nah ini sekarang kita balik ke custom mode engine maksimum steering maksimum tapi suspension yang standar soft untuk everyday nah ini pilihan saya ngomong-ngomong fuel consumption mobil ini dengan cara agung bawa ya yaitu yang satu nggak speeding di Australia jangan speeding penalti point dan penalti dollar dari 2000 CC hampir 300 HP di sini nggak begitu banyak macet ya konsumsi bahan bakar 110 1 liter 10 km dengan performa seperti ini menurutku teknologi yang ya luar biasa nah si Hyundai ini cukup intelligent juga dia baca cara kita bawa mobil di mode-mode tertentu kalau kita membawanya agresif dia nggak akan up shift dia tetap di gigi 3, gigi 2 tergantung speed kita jadi dia selalu ready to go pedal shifter dia kalau mobil yang super cari tali rata-rata pedal shifter tidak mengikuti dia permanen di kolom aku pribadi lebih suka yang permanen di kolom karena selalu di situ jadi kalau posisi dia nikung pedal shifternya nggak di sini nggak di bawah gitu ya tapi ini rasio steeringnya cukup tajam jadi kita nggak harus pilot terlalu banyak untuk cornering jadi masih oke kalau nggak salah ada opsional aftermarket ya bikin pedalnya ini lebih panjang jadi lebih gampang posisi kita tangannya di mana untuk shift atau bisa di shift di sini juga nah ini 2, 2, 3, ya oke juga di sini tapi kan kalau shifting di sini tangannya harus lepas dari steering wheel tadi saya udah ngomong ergonomik ini ergonomiknya menurutku one of the best untuk harga mobil yang performance sedan dan di harga kalau di Australia sekitar 550 jutaan nah ini hubinya cornering dan suaranya ada tuh ada crackland popnya di kenalpot di Harga Rula nggak ada itu 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 di Harga Rula 70 km per jam berapa detik aja langsung di Harga Rula gas nggak full 3 per 4 gitu nah DCT dual clutch transmission yang awal-awal seperti tahun 2005-an di Lamborghini dia masih apa ya bahasa Inggrisnya clunky jadi gelap 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 gitu jadi kurang smooth yang ini I can't hold it it's it's so fast nganti gigi nah dia udah gigi 5 dan nggak kerasa dia nggak mau gigi 6 karena speednya hanya 57 km dia ngoper giginya itu nggak kerasa gitu cepet banget kalau mau kalem juga mau mau suruh kenceng juga bawa 5 dewasa oke long trip bawa mungkin tiga koper besar plus yang kecil-kecil muat ini servisnya tiap 15.000 kg atau satu tahun kerun jalan gitu enak pulisi tidur korola duk-duk-duk nah ini cornering gini tuh presisi sekali dan setir feelingnya enak ini udah full electrical steering lane keep assistnya itu yang agak kadang-kadang nyebelin kalau lewat garis gini di speed kalau di atas 40-50 km dia setirnya balik sendiri Hyundai nggak perfect sudah pernah di recall gara-gara seat belt udah di recall diganti terus ini ada muncul dua error pernah aku coba brake testing waktu posisi hujan aku ejek full mau ngetes ABS nya dia otomatis langsung keluar check brake electric vacuum pump check gitu dulu pernah bannya anginya satu agak low udah saya isi tapi tetep muncul error udah saya reset hilang tapi yang electric brake ini yang masih error tapi so far braking performance nya nggak ada nggak ada perubahan sih jadi aku suka car ini ya aku nggak bisa percaya ya untuk harga segitu loh emm it's 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 a good car congratulations to Hyundai ya untuk bikin mobil yang all-round enak dipakai oke in closing what do I think Hyundai i30 sedan and I think it's a perfect car untuk everyday use mau di track oke mau boyong keluarga oke untuk mbak barang oke long trip oke short trip oke so kenapa Hyundai Indonesia nggak masukin mobil ini ayo masukin dong GR Corolla hampir 2m aja laku GR Yaris yang satu koma lebih on the seconden banget masih laku FL5 Type R 1m lebih laku ayo Hyundai masukin and sedan ke Indonesia nah kemarin aku ceritakan GR Corolla itu bukan mobil yang perfect ini juga bukan mobil yang yang perfect GR Corolla kemarin aku ngomong itu mobil selalu pengen jalan kenceng dan satu analogi aku pernah cerita kalau GR Corolla itu seperti pacar yang super hot dan super hot di in the bedroom tapi kalau suruh masak nggak bisa mobil ini on the other hand ini seperti pacar yang cantik manis masak bisa in the bedroom oke oke ngomong anak oke suruh apa-apa bisa suruh kerja bisa so which one do you want A atau B kalau aku pilih dua-duanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih